Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zina adalah dosa besar dan kehinaan Zina adalah hina di diri dan hina di keluarga Semua dosa begitu mudah hanya dihafaz kecuali zina Ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf Anak dan cucunya pun masih bangga Kalau kakek ku mu'allaf Tapi seorang cucu akan merasa terhina kan Kalau pernah punya kakek pezina atau seorang nenek pezina Maka zina adalah hina dan hina dan hina Dan tidak ada yang berzina kecuali manusia terhina Sehingga susah melakukan zina kecuali manusia hina Tapi biarpun itu adalah kehinaan Allah Maha Kasih Jadi wanita mulia itu susah berzina Suatu ketika ada wanita hindun Hindun itu yang pernah menyuruh Wahsi membunuh Sayyidina Hamzah Kemudian begitu bencinya dengan Hamzah Diambil hatinya digigit Akilatul Agbat, Hindun Setelah masuk Islam diajak baikat oleh Rasulullah Wahai wanita-wanita masuk Islam Berbayatlah kau Berbayat, berjanjilah engkau Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Perempuan-perempuan Berjanjilah kalian untuk tidak menyikutkan Allah Ya Rasulullah Kami berjanji untuk tidak menyikutkan Allah Apalagi Berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak mencuri Kami berjanji untuk tidak mencuri Berjanjilah kalian untuk tidak minum minuman keras Kami berjanjilah minuman keras Berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak berzina Hindun tidak terima Ya Rasulullah Ya Rasulullah, apakah kebayang orang merdeka sepertiku ini melakukan zina? Orang mulia sepertiku melakukan zina? Orang mulia susah melakukan zina. Tidak mudah melakukan zina. Hanya rendahan saja. Akan tapi pun demikian. Bagi siapapun yang sudah kepleset dalam zina, bisa menjadi mulia dan tidak benar kalau orang berzina tidak diampuni dosanya 40 tahun, itu adalah berita bohong. Kalau dia setelah berzina, tobat langsung diampuni oleh Allah. Asalkan dia tobat, menyesal, menangis, tobat yang sesungguhnya. Semua kesan-kesan segala yang mengingatkan tentang perzinaannya orang menzinai dihapus, Allah maha tahu. Yang menjadi masalah adalah bohong tobatnya. Sudah tobat masih menyimpan hadiah orang menzinainya. Sudah tobat masih menyimpan foto orang menzinainya. Adalah pembohong itu. Tidak akan diampuni oleh Allah. Tobat menyesal, benci dengan perbuatan itu. Menangis, menyesal. Bahkan tempat yang menjadikan dia berzina, tempat berzina, dia akan benci dengan terus. Apakah itu hotel atau kamar. Ini ada orang katanya tobat, tapi masih terkenang dengan keindahan di tempat itu. Bohong dia. Tapi kalau sudah bertobat, hari itu juga diampuni. Tidak nunggu 40 tahun. Itu berita bohong. Allah maha pengampun. Menyesal dan ingat. Dosa zina adalah dosa yang harus ditutup. Maka bagi siapapun yang ingin bertobat dari zina, cukup mengadulah kepada Allah. Jangan mengadul kepada bangsa manusia. Semakin dia bisa menutup di depan manusia, Allah akan tutup. Cukup dia menangis di hadapan Allah. Tidak perlu bercerita kepada siapapun. Seorang wanita pun yang mau menikah, mungkin dia punya masa lalu kelamu berzina. Atau berzina. Tidak perlu bercerita kepada laki-laki yang akan menikainya. Seorang laki-laki pun tidak perlu bercerita kepada wanita yang akan dinikainya. Cukup Allah yang tahu. Hanya banyak wanita bodoh. Dia punya masa lalu kelam bertobat. Sudah benar karena dia jarang ngaji. Di saat dilamar oleh seorang laki-laki. Dia jujur-jujur polos-polosan. Akhirnya tidak jadi dinikai. Sebab perzinaan tidak boleh ceritakan. Tutup antara engkau dengan Allah saja. Ngadu. Sehingga ada orang ngadu kepada Nabi Rasulullah. Lakat zanaitu. Halak tu lakat zanaitu. Awfatuhir ya Rasulullah. Aku kepelasan dalam zina. Sucikan. Minta dicambuk. Minta dirajam. Nabi tidak langsung menjawab. Nabi menutupi. Mungkin kamu hanya menyentuh saja. Tidak ya Rasulullah. Aku melakukannya. Mungkin kau hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah. Aku melakukannya. Mungkin tidak sampai masuk ke situ. Tidak ya Rasulullah. Aku melakukannya. Sehingga para ulama bersebakat bahasanya. Tidak dianjurkan orang bertobat dari zina. Untuk ngadu ke mahkamah hakim. Tolong rajam saya. Cambuk saya tidak dianjurkan. Akan tapi. Kenapa? Itu ada sangkut banyak dengan nama baik keluarga. Kemudian dia akan direndahkan. Susah baginya untuk berkumpul dengan orang baik. Karena sudah dicampuk zina. Dulu pernah dirajam dan sebagainya. Atau dulu pernah dicambuk dan sebagainya. Kalau dirajam saya mati. Akan tapi alangkah indahnya Islam yang bertobat cukup tutup. Dan dianjurkan untuk hijrah. Ke tempat yang tidak tahu kalau dia pernah berzina. Ke masyarakat yang tidak mengenal dia berzina. Sehingga dia di sana tampil sebagai seorang yang soleh. Seorang wanita yang soleh. Urus hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya orang bodoh yang bercerita tentang perzinaannya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Bohong. Bahkan tidak benar riwayat hadis. Orang berzina tidak akan sampai tujuh keturunan. Bohong hadis palsu. Tidak ada itu. Hadis palsu. Anaknya bersih suci kok disalah-salahin. Anaknya seorang pezina bisa menjadi waliullah. Jadi ini yang menjadi masalah. Kadang-kadang berita-berita palsu seperti itu. Dihembuskan. Maksudnya untuk nakuti-nakuti orang berzina. Tapi kalau namanya palsu ya palsu. Bohong ya bohong. Tidak boleh haram dosa menyebarkannya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan menjauhkan kita dari zina. Dan awas. Jangan sekali-kali anda berani membicarakan. Orang yang berzina. Kalau anda tidak ingin keluarga anda tertimpa musibah yang serupa. Kalau anda mungkin anda punya kawan dekat. Dan dia bercerita tentang perzinaannya. Anda tutup. Bahkan anda pun tidak boleh cerita kepada istri anda. Karena apa? Pribadi. Mungkin dia telanjur curhat kepada anda. Anda seajari dia. Tutup. Jangan cerita ke siapapun. Dan anda pun amanat tidak boleh cerita kepada siapapun. Kalau anda membongkar aibnya orang tersebut. Allah akan bongkar aib anda. Bahkan sebagai riwayat. Tidak ada orang yang membuka aibnya seseorang. Kecuali dia tidak akan mati. Kecuali diuji dengan aib yang serupa. Hati-hati urusan perzinaannya. Sekarang ada orang yang sambil ngaji menggunjing pezina tetangganya tadi. Jaga mulut anda. Jangan menceritakan orang yang bersinah. Bahkan berusahalah anda untuk sedih. Kalau anda mendengar tetangga melakukan zinah. Panjatkan doa. Ya Allah ampuni dia. Tutup aibnya ya Allah. Bukan untuk anda gunjing. Kadang habis tahajutan sama suaminya. Malam-malam melihat ada motor. Di gangnya. Dibuka cendelanya. Anak gadis tetangganya diantarin laki-laki. Sangat ya bapak ngomong. Mama. Si itu pulang diantarin laki-laki. Oh iya. Sudah sama. Ibu. Ya dulu juga begitu. Tahajutan menggunjing orang. Na'udzubillah. Hati-hati. Ahli ibadah. Nggak pakai ilmu. Neraka juga itu nanti. Semoga Allah mengampuni kita semua. Menjauhkan dari zinah. Yang pernah keperlesan dalam zinah. Memang zinah adalah hina dan hina. Maka karena zinah hina dan hina. Ayo antaskan diri anda. Yang pernah keperlesan dalam zinah. Tutup aib anda. Minta ampun kepada Allah. Hijrahlah kepada tempat yang mulia. Allah bahagia pengampun. Kalau sudah Allah mengampuni. Beres semuanya. Tidak akan diungkap lagi itu. Kisah berzinaan di akhirat. Kalau seorang hamba itu tobat. Wallahu'alam bisawab. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.